Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau berbagi tutorial bagaimana caranya memasukkan referensi web ke Mendeley Oke kita langsung aja Sebelumnya kita harus mengutip dulu ya Mengutip kata-kata kalimat Jadi aku mau mengutip dulu Aku udah ini buka webnya Misalkan Republika gitu Di tengah kemelut penetapan upah minimum Seperti inilah Blah-blah-blah-blah Di blog dulu Aku mau nge-blok dulu Mau salin dulu Lalu di Paste disini Nah misalkan kayak gini Lalu Setelahnya kita mau Menambahkan referensi gitu Menggunakan Mendeley Langkah selanjutnya Kita buka aplikasi Mendeley Di desktop Nanti dulu Nah ini aplikasi Mendeley Dibuka Agak lama ya memang Agak lemot Sabar menanti dulu Nah ini aku udah Ngebuka Mendeley nya Buat memasukkan referensi nya Kita harus nge-klik ini Add Ini yang ini Seperti ini Lalu Add entry manuali Ya Kita klik Nah Disini ada pilihannya Ada jurnal article Dan lain-lain Karena kita Aku mau Masukkannya lewat website Jadi aku harus Ganti website Disini Yang paling bawah Nanti ada Nih Webpack Jadi klik aja Webpack nya Lalu disini Tulis judulnya Judul yang di Artikel tersebut Kita kembali lagi Ke Tadi Artikelnya Judulnya Darurat Pengangguran Usia muda Di copy paste aja Biar lebih gampang Dan cepat Jadi disini Ditulis judulnya Seperti ini Lalu Autor Nama penulisnya Kita lihat dulu Nama penulisnya Disini Disini Autornya Tasmilah Diketik aja Lalu publication Kita Tulis Terbitan dari mana Ini terbitan dari Republika Jadi langsung aja Ditulis Republika Republika Ini tahun Diterbitkannya Ya Tahun Diterbitkannya Itu Ini Tahun 2021 Isi aja Tahun 2021 Lalu Ini lewatin saja Lewatin saja Ini yang penting Lihat akses Ini tanggal kita Mengaksesnya Kita mengakses Tanggal 11 11 Desember 2021 Lalu URL-nya Alamat Websitenya Dicopy-paste Ini Ini di Copy-paste URL Diisi Alamat Website Sudah Selesai Ini Kalau sudah Selesai Seperti ini Tinggal Save Ini sudah Masuk ke sini Tasmilah Darurat Pengangguran Usia Muda Lalu kita Kembali lagi Ke Microsoft Word Di sini Kita mau Memasukkan Referensinya Di sini Kita Ke menu Reference Di sini Ini ada Reference Di sebelahnya Pick layout Klik Aja Di sini Nah Di sini Ada Seperti ini Setelah itu Kalian cari Insert Citation Ini Yang di Sebelah Kiri Klik Klik aja Seperti ini Lalu Tadi kan Namanya Tasmilah Kita tinggal Ketik aja Tasmilah Ini udah Keluar Udah muncul Nanti Tinggal Klik aja Klik Ini kan Set form Additional Reference Ada tulisan Kayak gini Tinggal Dihapus aja Seperti ini Lalu Klik OK Klik OK Nanti Ini akan Ada Lagi Loading dulu Nah Udah Keluarlah Ini Tasmilah Caranya Cukup Mudah Kalian boleh Coba Semoga Tutorial Aku Bermanfaat Dan Jika Kalian suka Boleh Like Subscribe Dan Comment Oke Terima kasih See Bye 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 Bye